selamat menikmati dan ini selada merah dan ini selada hijau dan ini daun papaya teman-teman ada yang tau gak ini namanya apa ini namanya sali hijau lihat cabainya teman-teman dia sudah tumbuh ini daun itu cari teman-teman bisa dijadikan bisa dijadikan dicampur dengan telur tumiskan dijadikan sayur kan lemonnya sudah tepung ini teman-teman aku silahkan lagi coba hidroponik ini tempat penyemayan di bijinya teman-teman ada bibit bayam merah yang sudah kita semaikan bayam merah bayam hijau selada merah selada hijau sali caisin dan disini kita juga memiliki sali pagoda ada pajak ada selada hijau sali pagjai sali caisin ini banyaknya sali pagjai bimbing lulu pakai bayam merah terong bulat dua lemon terong ungu semoga bermanfaat ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati